Tak berdua, Kak, tak berdua. Inilah rekaman video detik-detik perampok bersenjata tajam menyantroni sebuah toko yang menjual frozen food di Jalan Raya Keduwesi Desa Talum Kidul Kecamatan Sumobito Jombang, Jawa Timur pada Minggu, 21 Juli 2024. Para pelaku berhasil menggondol uang tunai 7,8 juta rupiah usai mengancam membunuh pegawai toko. Aksi perampokan tersebut terekam kamera pengawas hingga videonya viral salah satunya diunggah di akun IG Interactive pada Rabu, 24 Juli 2024. Diketahui peristiwa perampokan terjadi sekitar pukul 21 malam. Kronologi kejadian terjadi saat toko akan tutup. Ketika itu, pintu toko masih terbuka dan secara tiba-tiba didatangi orang tak dikenal sambil mengacungkan senjata tajam kepada seorang pegawai bernama Sylvia Francisca. Rekaman CCTV yang ada di dalam toko memperlihatkan, pelaku merupakan seorang pria dengan ciri-ciri badan kurus memakai jaket warna abu-abu lengkap dengan penutup kepala. Begitu masuk ke dalam toko, pria tersebut langsung menodongkan pisau kepada dua orang perempuan yang ada di lokasi. Ancaman itu membuat kedua korban ketakutan dan langsung menyerahkan uang di dalam kardus yang ada bawah meja. Meski sudah menyerahkan sejumlah uang, pelaku berusaha mendekat dan meminta semua uang diserahkan. Situasi ini membuat salah satu orang yang ada dalam toko tak berdaya dan menyerahkan uang yang disimpan dalam kardus. Selain itu dalam suara video yang beredar terdengar pelaku mengancam akan membunuh korban. Tak bunuh lo, tak bunuh lo kata pelaku sambil tetap menodongkan sajam. Setelah berhasil merampas uang pelaku kabur dengan mengendarai sepeda motor yang tak diketahui nopolnya. Kasus ini telah dilaporkan di Polsek Sumobito. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini. Terima kasih.